Jadi, keempat sekawan ini tengah berlibur ke pantai Parang Tritis, Yogyakarta. Salah satu teman mereka yang baru datang dari luar negeri gak percaya nih dengan mitos yang beredar di pantai itu. Dimana cewek ini udah diperingatkan oleh teman-temannya untuk tidak menggunakan baju berwarna hijau. Tapi cewek ini tetap bermain di pantai dengan menggunakan baju berwarna hijau. Beberapa saat kemudian saat dia sedang sendirgi, cewek ini ngerasa ada yang menariknya untuk terus berjalan ke tengah pantai. Teman-temannya melihat jadi panik dan berlari untuk menyelamatkan cewek ini. Ternyata cewek ini bertemu dengan sosoknya Nyuruh Kidul. Untung saja teman-temannya berhasil menyelamatkan dia. Makanya jangan pernah bermemen dengan pengusaha pantai ya guys.